Media Inggris The Express membuat ulasan mengejutkan pekan lalu, yakni tentang Rusia yang memiliki senjata terbaru yang mampu menimbulkan kehancuran tak terhitung pada musuh-musuhnya. Ternyata itu adalah K-564 Arkhangels, kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir, kelas Yasen M yang baru-baru ini menjalani uji coba di laut. Kapal selam generasi terbaru milik Rusia ini diperkirakan mulai beroperasi pada Desember 2024 ini. Media Inggris khawatir kapal selam ini tidak dapat terdeteksi oleh musuh barat. Kapal selam ini juga dapat menimbulkan ancaman serius terhadap pangkalan militer NATO, konvoy angkatan laut, dan infrastruktur penting di darat selama krisis. Termasuk kekhawatiran segala sesuatu soal pertahanan militer mampu dilakukan oleh Arkhangels. Inilah spesifik kapal selam nuklir K-564 Arkhangels yang perlu diketahui. Yang pertama, dapat menyelam hingga kedalaman 600 meter dan memiliki kecepatan maksimum 16 knot di permukaan dan 31 knot di bawah air. Kapal selam memiliki awak 64 orang dan daya tahan sekitar 100 hari dibatasi oleh kebutuhan makanan dan pemeliharaan. Persenjataan kapal termasuk tabung torpedo dan silo peluncuran vertikal untuk rudal jelajah anti kapal Onyx, rudal jelajah kaliber, dan rudal jelajah hipersonik Zircon. Rudal kaliber dan Zircon keduanya berkemampuan nuklir. Militer Rusia sebenarnya telah memiliki sejumlah kapal selam yang paling ditakuti di dunia. Pada 2017 lalu, galangan kapal Zhevmas Rusia meluncurkan kapal selam nuklir Arkhangels K-564. Ini adalah kapal selam nuklir keempat kelas Yasen M dari proyek 885M seperti dilaporkan TSS. Saat ini Angkatan Laut Rusia telah mengoperasikan tiga kapal selam kelas Yasen-Yasen M. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!